Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kelas 1 yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini masih di channel Junedi Fayad kali ini kita akan membahas sebuah materi dimana materi yang akan kita bahas merupakan bab ke 10 dari muatan pelajaran PLBJ ada pun materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah mengenal jenis transportasi di Jakarta nah disini anak-anak semuanya bisa kita lihat ya ada sejenis transportasi yang dulunya pernah ada di DKI Jakarta yang dapat kita rasakan yaitu Delman tujuan pembelajaran kita pada video kali ini terdiri dari 2 hal yang pertama adalah mampu mengidentifikasi jenis transportasi di Jakarta dengan benar kemudian yang kedua mampu menyebutkan jenis transportasi di Jakarta dengan benar dua hal ini adalah target kita pada video pembelajaran kali ini oleh karenanya untuk anak-anak kelas 1 yang sedang menyaksikan video ini yuk simak dan cermati video ini dengan baik agar mudah kamu dalam memahami materi yang pak guru akan jelaskan sarana transportasi umum di Jakarta nah anak-anak semua bisa kita lihat ya di layar ada transportasi yang bisa kamu lihat amatilah gambar berikut nah kira-kira dari gambar yang kamu sedang lihat apa yang kamu lihat pada gambar tersebut nah silahkan kamu tulis di kolom komentar ya yang kamu lihat yang kamu saksikan di layar terdiri dari apa saja transportasi yang kamu lihat kemudian alat transportasi apa saja ya yang kamu lihat jalan-jalan di kota Jakarta nah ini gambarnya ya kalau kita mau jalan-jalan di kota Jakarta kita bisa menggunakan transportasi yang ada nah disini ada gambar ya ada Transjakarta atau bus Transjakarta yang biasa kita bisa nikmati kalau kita mau keliling-keliling DKI Jakarta Husni dan ayahnya keliling kota Jakarta mereka naik sepeda motor menuju Monas di sepanjang jalan Husni melihat ke kanan dan ke kiri ia melihat berbagai keramaian kota ada banyak jenis kendaraan di jalan ada kendaraan pribadi dan kendaraan umum nah bedanya apa kendaraan pribadi dan umum kendaraan pribadi adalah kendaraan yang dimiliki oleh perorangan yaitu misalnya tetangga kamu punya mobil maka itu bisa dikatakan kendaraan pribadi sedangkan kalau kendaraan umum contohnya adalah seperti yang digambar ya bus Transjakarta itu merupakan kendaraan umum atau kendaraan-kendaraan seperti mikrolet yang warna merah yang ada di sekitar kamu atau juga APB nah itu contoh dari kendaraan umum nah disini juga ada gambar ya selain yang di atas tadi adalah bus Transjakarta bus Transjakarta di bawahnya kita bisa melihat MRT di Jakarta ada banyak pilihan kendaraan umum ada taksi bus bajai dan kereta bus Transjakarta merupakan alat transportasi baru ada pun yang terbaru adalah MRT MRT singkatan dari Mass Rapid Transit alat transportasi ini berupa kereta Husni ingin naik alat transportasi ini jadi ini namanya kalau bisa kita lihat ya adalah MRT Mass Rapid Transit Husni tertarik untuk mengetahui alat transportasi dia juga ingin tahu manfaatnya agar lebih jelas dia akan banyak belajar dia akan mempelajari transportasi umum sarana transportasi di Jakarta banyak macamnya alat transportasi di Jakarta untuk menunjukkan kegiatan masyarakat mereka yang berangkat kerja anak-anak yang berangkat sekolah jenis transportasi umum di Jakarta yang pertama adalah Delman seperti yang tadi sudah kita lihat ya di cover atau di awal ada Delman yang bisa kita lihat Delman adalah alat transportasi tanpa mesin kendaraan ini menggunakan tenaga kuda posisi kuda berada di depan pada saat ini masih ada Delman kendaraan ini tidak dipergunakan seperti dulu lagi Delman sekarang hanya ada di tempat wisata jika kita ke Monas kamu akan menemukannya di tempat wisata lain juga ada bahkan di daerah-daerah tertentu ada juga Delman ya yang bisa kita rasakan kedua adalah becak dayung nah ini gambarnya nih becak dayung atau becak yang biasa kita lihat di sekitar pasar ya becak dayung adalah alat transportasi zaman dulu alat transportasi ini tanpa mesin agar dapat bergerak digunakan kekuatan kaki kaki menarik becak mengayuh pedal sekarang becak tidak beroperasi lagi di Jakarta tapi kalau kita lihat ke daerah-daerah tertentu ke pasar dan ke tempat-tempat tertentu masih ada ya becak yang bisa kita lihat dan bisa kita rasakan tiga ojek sepeda nah ini dulunya ojek sepeda itu seperti ini gambarnya kalaupun sekarang kamu bisa melihat bentuknya sudah berbeda ya dulu di Jakarta belum ada ojek motor sehingga orang menggunakan sepeda untuk ojek untuk pergi ojek sepeda lebih lama sampainya ojek sepeda tidak menggunakan mesin alat ini hanya menggunakan kekuatan kaki saat ini ojek sepeda masih dapat ditemukan keempat tram nah ini gambarnya ya tram walaupun sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya tram tram adalah alat transportasi sejenis kereta pada jaman dulu disebut tram Batavia tram ini ada sejak jaman Belanda tram Batavia sebagai alat transportasi masyal pada saat ini tram Batavia sudah tidak ada keberadanya sudah tergantikan dengan kendaraan lain kelima oplet nah oplet ini biasa kita lihat kita saksikan di film Sidul Anak Sekolahan oplet alat transportasi umum paling populer di Jakarta saat itu transportasi bus masih jarang orang banyak menggunakan oplet kendaraan ini sangat membantu masyarakat saat ini kendaraan ini jarang ditemukan karena sudah tergantikan ya posisi oplet dengan mikrolet atau APB 6 BEMO nah ini juga kendaraan yang sempat ada di DKI Jakarta dan hanya ada di beberapa daerah dulu di Jakarta terdapat kendaraan unik namanya adalah BEMO bisa kita lihat ya sebelah kiri ini BEMO BEMO singkatan dari becak motor kendaraan ini memiliki roda 3 BEMO sudah menggunakan mesin keberadaan BEMO di Jakarta sejak tahun 1962 saat ini sudah digantikan dengan kendaraan lain dan yang menggantikan adalah mikrolet APB dan yang lainnya 7 bus umum ada bus Transjakarta digambar ya dan ada juga Kopaja bus umum di Jakarta banyak jenisnya ada bus besar dan bus kecil bus merupakan sarana transportasi murah mereka memiliki rute dan fasilitas yang berbeda bus dapat memuat banyak penumpan dan memiliki halte khusus halte adalah tempat pemberhentian bus kemudian yang ke delapan taksi dan ini contoh taksinya yang berwarna biru ya yang bisa kita rasakan dan kita nikmati taksi taksi merupakan alat transportasi khusus di Jakarta banyak ditemukan taksi taksi banyak ditemukan di tempat tempat umum ada di stasiun bandara ataupun mall penumpang taksi akan membayar lebih mahal dibandingkan dengan transportasi lainnya karena dia sifatnya transportasi umum bersifat pribadi 9 kereta api dan ini gambarnya ya kereta api adalah alat transportasi masal kereta api paling banyak diminati di Jakarta ada dua jenis kereta api ada kereta listrik dan kereta diesel para penumpang naik dan turun di stasiun saat ini di Jakarta ada juga namanya MRT atau Mass Rapid Transit sistem transportasi MRT sama dengan menggunakan kereta 10 bajai nah keberadaannya masih ada dan masih bisa kita rasakan ya dimana-mana ada di daerah-daerah di ujung-ujung masih bisa kita lihat saksikan dan kita nikmati keberadaan bajai bajai merupakan alat transportasi roda 3 bajai termasuk kendaraan bermotor dan pengganti becak di Jakarta bajai mampu menerobos kemacetan dan ongkos naiknya pun cukup murah sehingga banyak dipilih masa dakat 11 ojek motor nah ini gambarnya nih seorang ojek motor yang sedang membawa penumpangnya di Jakarta terdapat transportasi umum dengan motor kendaraan tersebut dikenal dengan ojek ada dua jenis ojek motor yang beropasi di Jakarta ada ojek motor pangkalan atau ojek ini yang bersifatnya mangkal dan ada ojek motor online yang kalau dipesan dengan melalui aplikasi di smartphone kayak gojek benar selama ini aku berpendapat gak ada manfaatnya belajar kelompok kemudian menjawab lagi si yang perempuan akhirnya tugas dari bu guru selesai sudah ya tentang manfaat transportasi kemudian jadi ketika besok ditanya bu guru kita sudah tahu dan akhirnya bisa menjawab jadi dia berdua dan teman-temannya sedang membahas alat transportasi yang ada di Jakarta transportasi di Jakarta banyak manfaatnya dengan transportasi masyarakat mudah untuk melakukan perjalanan transportasi yang murah meringankan beban masyarakat serta masyarakat mudah mencapai tujuan jadi inilah manfaat dari transportasi sikap baik dalam belajar transportasi belajar transportasi di Jakarta banyak manfaatnya kita harus ramah terhadap penumpang lain kita harus peduli terhadap penumpang lain orang tua dan wanita hamil diberi tempat duduk demikian pula dengan wanita menyesui kita harus mengantrik saat naik dan turun kendaraan dan ini merupakan sikap baik yang harus kita terapkan manakala kita menggunakan transportasi yang ada di lingkungan sekitar kita setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir kemudian kamu menemukan soal latihan berikut jawablah anak-anak semua kelas 1 yang pintar yang hebat jawablah pertanyaan ini dengan jawaban yang benar dan tepat dimana soal ini diambil dari materi pembahasan kita pada kali ini oleh karena kalau kamu bisa menjawab kelima soal ini maka kamu dianggap bisa memahami materi yang kita telah bahas jika kamu menemukan kesulitan dalam menjawabnya silakan kamu mengulang video ini dari awal hingga akhir mudah-mudahan dengan cara tersebut kamu dapat menemukan jawaban yang sedang kamu cari selamat mencoba selamat mengerjakan pengguruh doakan kamu bisa dalam menjawabnya dengan jawaban yang benar dan tepat demikianlah pembahasan kita pada video kali ini mudah-mudahan dengan kamu menyaksikan video ini kamu dapat menambah wawasan dan info pengetahuan kamu sekian dari Pak Guru terima kasih telah menyaksikan video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih